Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari tentang unit kebetansi Mengenalimentasikan algoritma pemrograman Ada pun materi atau kegiatan yang akan kita belajari Yaitu yang pertama Pengenalan flowchart algoritma pemrograman Di mana flowchart merupakan penggambaran secara grafik Dari langkah-langkah dan urutan-urutan persegur dari suatu program Jadi flowchart digunakan untuk mendeskripsikan suatu algoritma Dengan menggunakan simpul-simpul gambar Yang kedua Implementasi algoritma pemrograman dengan serial code Penyajian algoritma dengan serial code Berarti menggunakan kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya Serial code lebih rinci dari English atau Indonesian Structure Yang ketiga Implementasi algoritma pemrograman Dimana setelah sudah jadi Kemudian ditulis dalam listrik program Koding bahasa pemrograman seperti C++ Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini Terima kasih telah menonton! Alat yang digunakan adalah PC yang telah terinstall software Div C++ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari sebelum pelajaran kita mulai kita berdoa terlebih dahulu Doa mulai Doa selesai Minggu yang lalu Bapak sudah menghasilkan Kompetensi dasar tentang algoritma pemrograman Kemudian kita akan lanjutkan Membuat Implementasi Yang pertama menampilkan kalimat SMK hebat SMK bisa Kemudian yang kedua Menampilkan luas persegi panjang Dengan panjang dan lebar yang telah diketahui Kemudian mencari volume isi bola dengan luas bola dengan jari-jari yang belum diketahui sebelumnya Yang keempat Menampilkan keterangan lulus dan tidak lulus Dalam suatu penilaian Dimana nilai sudah diketahui Oke Kali ini kita akan Melanjutkan Pertama-tama membuat pocatnya terlebih dahulu Dengan program desainer Seperti di depan ini ya Ini program cukup kecil Cuma 2MB saja Nah silahkan dibuka laptopnya Kalian kerjakan jobsheet yang pertama Dengan membuat pocatnya terlebih dahulu Silahkan Seperti ini Pocatnya Ada besar drag dari sini Pertama drag simbol terminator Kedua preparation Ketiga pilih data Dan terakhir terminator seperti di awal Buat garis di samping flowchart Untuk menghubungkan flowchart Kopi garis yang dibuat tadi Kemudian hubungkan flowchart satu dengan yang lainnya sampai selesai Setelah itu Blok flowchart Dan ganti warna sesuai keinginan Klik 2 kali pada flowchart awal Dan ketikan start Yang kedua ketikan SMK hebat SMK bisa Pada flowchart yang ketiga ketikan print SMK hebat SMK bisa Yang terakhir adalah stop Yang berarti untuk berhenti Contoh kasus lainnya adalah menghitung luas persegi panjang Awal flowchart dengan start Pilih terminator Kemudian double click untuk mengubah nama Pilih preparation untuk tahap persiapan Double click dan ketik read PL Pilih proses Kemudian masukkan rumus luas persegi panjang Yaitu luas sama dengan P kali L Pilih data untuk proses output data Yaitu print Pilih terminator Untuk mengakhiri flowchart atau proses stop Langkah selanjutnya Hubungkan tiap proses menggunakan line connector Sesuaikan ukuran dan letaknya Beri warna pada flowchart Agar tampilan lebih menarik Baik anak-anak Tadi tugasnya yang flowchart sudah selesai belum? Kalau sudah kita lanjutkan ke membuat peserta ikut Bagaimana caranya? Kita bisa menampilkan kalimat SMK Hebat dan SMK Bisa Dengan membuat peserta ikut terlebih dahulu Sebelum pemrograman dalam bahasa asinya Misalkan seperti ini Bahasa alami Cetak kalimat SMK Hebat, SMK Bisa Kemudian peserta ikutnya Print SMK Hebat, SMK Bisa Kemudian dalam bahasa asi Print SMK Hebat, SMK Bisa Selanjutnya Kalian bisa melanjutkan ke Job selanjutnya Yaitu membuat Sudokode-nya Disesuaikan dengan Job sheet-nya masing-masing Jika flowchart sudah terjadi Rancang Sudokode Dengan contoh kasus sebagai berikut Buat tabel 3 kolom Dengan keterangan Dimana kolom pertama Tuliskan bahasa alami Kolom kedua Tuliskan pseudobot Kolom ketiga Tuliskan logika program C++ Tulis logika program C++ Dengan membuat Yodogode-nya terlebih dahulu Beri judul Sesuai pengimplementasian yang dibuat Buat 3 tabel Atau sesuaikan Misal dengan ukuran 4 x 6 Pertama Masukkan algoritma Dengan bahasa alami Kemudian Tentukan algoritma Dengan sidokode Terakhir Masukkan algoritma Dengan bahasa C++ Sesuaikan ukuran tabel Dan ubah tampilan warnanya Pada menu design Baik anak-anak Setelah kalian Menyelesaikan Membuat pseudogode Seperti Di depan Kita lanjutkan Membuat Program codingnya Bapak berikut contoh Menggunakan Dev C++ Kita buka Kemudian Kita buka file Klik file Kalau kalian punya source Bisa kalian kopikan Disini Bapak punya contohnya Bagaimana SMK hebat SMK bisa Bisa ditampilkan Seperti ini Kemudian Klik Compile And run Nantinya akan tampil Seperti ini Kalau sudah tampil Berarti Sudah Terbukti Silahkan Kalian lanjutkan Untuk Tugas berikutnya Membuat Permulgaman Coding Dari C++ Dari Jobsheet Yang Bapak berikan Buka software Div C++ Ketikkan Include Ustream Tekan Enter Ketik Include Konyo Dot H Tekan Enter Untuk memberi jarak Kemudian Ketikan In Main Enter Dan ketikan Print SMK Hebat SMK Bisa Klik Enter Dan ketikan Gauge Klik Enter Lagi Dan ketikan Return 0 Jangan lupa Menambahkan Simbol Tersebut Jika sudah Simpan File Tersebut Klik Compile And Run Kemudian Akan Keluar Hasil Seperti Ini Ketik Ketik Include Studio Dot H Kemudian Enter Ketik Perintah Include Konyo Dot H Enter 2 kali Ketik Perintah In Main Kemudian Enter Masukkan Perintah In P Sama Dengan 8 Kemudian Enter Masukkan Perintah In L Sama Dengan 5 Kemudian Enter Masukkan Masukkan Perintah In Luas Sama Dengan Zero Enter 2 kali Ketikan Rumus Luas Yaitu Luas Sama Dengan PL Enter 2 kali Ketikan Print Prosentase D Luas Dan Enter Ketikan Gets Enter Terakhir Ketikan Return Zero Lakukan Compile and Run Jika Berhasil Akan Tampil Hasil Perhitungan Luas Sesuai Data Yang Diketahui Seperti Berikut Halo Saya Johan Peminan PT Jaringan Multimedia Indonesia Salah Satu Intaran Servis Pemokannya Di Daerah Istimewa Yogyakarta Penerapan Teknologi Berbasis 4.0 Sudah Menurut Pinjar Dilakukan Semakin Banyak Ketuhan Aplikasi Di Berbagai Bidang Hidupan Bagi Dari Semua Kemampuan Programming Dan Alkitma Tentunya Sangat Dipe Dipe Untuk Membangun Sebuah Aplikasi Yang Handal Dalam Memenuhi Ketuhan Yang Dilih Kami Sebagai Generasi Mas Depan Yang Akan Hidup Di Era Teknologi Kalus Bisa Berkomunikasi Seperti Pemain Bukan Hanya Sebagai Pengguna Tetap Semangat Belajar SMK Bisa Demikian Video Pembelajaran Implementasi Algoritma Pemprograman Kali Ini Dalam Mengimplementasikan Algoritma Pemprograman Sangat Diperlukan Kecermatan Serta Ketelitian Dalam Menentukan Flowchart Serugot Dan Listing Program Coding Bahasa Pemprograman Dengan Langkah Kerja Yang Benar Diharapkan Hasil Pemprograman Yang Dibuat Benar-benar Sesuai Dengan Yang Diharapkan Dan Bermanfaat Dalam Aplikasi Kehidupan Sehari-hari Maupun Dalam Dunia Ambi Sekian Tadi Prosedur Dalam Praktikum Mengimplementasikan Algoritma Pemprograman Semoga Bermanfaat Terima Makasih SMK Bisa SMK Hebat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax